Terima kasih. Terima kasih. Berbau tidak sedap ini, mengalir di selokan dan sungai sehingga mencemari lingkungan. Selain itu, suasana bising dari mesin pabrik juga sangat mengganggu. Pemintaan warga itu, biar supaya nyaman, bisa bebas dari volusi. Dan juga dipikirkan keresahannya warga itu supaya ada kompensasi atau apa karena setiap hari yang ibu-ibu itu nyampu itu kan ada tenaganya. Dan sedangkan pabrik kok belum pernah memikirkan hal itu. Itu yang diminta dari dulu ingin mediasi-mediasi, tapi sana nggak bisa datang terus itu Pak. Terus sudah berapa tahun ini pabrik ini Pak sebenarnya? Mencemari warga ini? Pencemaran 2009. Sudah ketemu pihak manitmen berapa kali? Kalau ketemu berapa kali? Aku yang kemarin kan nggak ikut. Ketemu beberapa kali itu dijanjikan apa? Kan janjikan, belum ada janji. Janji? Mereka nggak bisa menjanjikan apa-apa? Kalau kira-kira dampaknya itu keberapa warga atau keberapa kakak sih Pak? Dampak dari polusi itu Pak? Hampir 100 rumah Pak. Rumah Bapak sendiri apa yang paling parah Pak, yang kondisinya? Ya debu Pak, debu sama pasir. Dulu waktu sebelum saya pelapon memang pasir banyak sekali saya temukan di dalam rumah. Dan sampai di atas kasur. Tapi Alhamdulillah setelah saya pelapon, tidak ada pasir, tapi debu. Yang paling air-air ini adalah suara. Suara sangat bising. Kempat saya melapor ke salah satu satpam di sana. Dan saya minta tolong untuk diperbaiki. Tapi bagaimana tanggapan perusahaan? Ya saya sampaikan begitu saja. Tapi sampai sekarang nggak ada solusi? Saya belum tahu. Belum ada solusi? Warga sudah beberapa kali melakukan musyawarah dan memprotes ke pabrik ini. Selain itu juga mengadukan pencemaran keaparat kepolisian, pemerintah desa, juga pemerintah kabupaten. Namun sampai sekarang belum ada tindakan tegas. Dari pihak perusahaan hanya memberikan tanggapan melalui surat kesanggupan memperbaiki. Namun sampai sekarang ternyata pencemaran tetap berlangsung. Seif Robani, Patik TV, melaporkan. Nah baru setelah dikejar-kejar warga, baru mengeluarkan surat dari balai desa. Untuk yang tujuannya itu. Sebelum peluang itu berjalan antara warga. Terima kasih telah menonton!